Manusia Jahana menjilid dua. Selama dalam perjalanan di pegunungan Chang Pei San tersebut, Itmang bertiga telah menjaga dan mengawal Cinko dengan hati-hati sekali, mereka juga selalu bersikap waspada, karena di sembarang waktu, bisa saja secara tiba-tiba muncul orang-orangnya Ban Hang Liu yang akan mengepung dan menangkap mereka. Setidak-tidaknya Giyok Bian Syu Chai memang telah mengetahui bahwa Itmang berempat bersembunyi di kuil Tekong Bio, walaupun pada pagi itu Giyok Bian Syu Chai bersama Siang Kang Ong tidak bisa bertindak apa-apa dan tidak berdaya disebabkan adanya Oe Ye Kuan Hoa bersama cucu perempuannya, yang tampaknya sangat disegani oleh mereka, toh setidak-tidaknya Giyok Bian Syu Chai akan melakukan pengepungan di sekitar tempat tersebut. Pelajar bermuka Kemala itu pasti akan menyebar orang-orangnya untuk menghadang dan mengadakan pasukan bebekok, pengepung, di segala penjuru dari pegunungan Chang Pei San tersebut. Dengan sendirinya Itmang bertiga Sinteng dan Sien Bun, benar-benar mengawal majikan kecil mereka ini penuh kewaspadaan. Menjelang sore hari mereka telah berada di kaki gunung Chang Pei San di dekat perkampungan Syu Chai Chung. Perkampungan ini terletak di antara sebuah lembah yang agak ke dalam dan di daerah yang agak sukar didatangi, maka dari itu, karena letak perkampungan ini agak di pedalaman menyebabkan keadaan di perkampungan ini agak sepi. Namun biarpun begitu, Poh Itmang tidak berani untuk mengajak majikan kecil mereka beristirahat di perkampungan itu. Biar bagaimana mereka tetap harus berlaku waspada, karena diri mereka tetap saja di sembarang waktu dalam inceran Giyok Dian Syu Chai dan orang-orangnya. Kalau sampai jejak mereka ini tercium oleh orang-orangnya Tai Kamban Hang Liu, niscaya mereka akan menghadapi kesukaran yang tidak kecil. Tetapi, biar bagaimana mereka toh juga memperhatikan kesehatan dan kesegaran majikan kecil mereka. Ketiga jago kepercayaan dari pengkos yang Siesiun, mengetahui, kalau mereka terlalu memaksakan Cinko melakukan perjalanan yang terus-menerus, niscaya akan menyebabkan kesehatan Cinko akan terganggu, berarti kalau sampai Cinko jatuh sakit, hal ini akan lebih merepotkan laki. I. Itulah, dikala mereka melihat Cinko sudah terlalu letih, maka mereka mencarikan tempat yang agak aman dan terlindung guna dipakai oleh majikan kecil mereka beristirahat. Sedangkan mereka telah menjaga majikan kecil mereka ini dari segala jurusan. Melakukan perjalanan dua hari lagi, Itmang berempat sudah meninggalkan Chang Pei San sejauh 300 li. Tujuan mereka sekarang memang menuju ke daerah selatan. Di Kang Lam mereka akan mencari suatu tempat yang benar-benar aman untuk tempat mengasingkan diri bagi majikan kecil mereka ini. Di samping itu, Itmang bertiga juga memang sudah mempunyai rencana, begitu mereka memperoleh tempat yang aman untuk Cinko, maka mereka akan berusaha mencari guru yang pandai, guna mendidik Cinko di dalam hal ilmu silat dan ilmu surat, agar majikan kecil mereka ini kelak menjadi seorang yang bun buco ancai, serba bisa, memiliki ilmu silat dan surat. Juga guru-guru yang ingin mereka cari itu adalah yang tertentu, yang mereka rasa memang memiliki kepandayan yang sempurna, terutama tokoh-tokoh rimba persilatan yang mengambil jalan putih. Selama mereka belum berhasil mencarikan guru untuk Cinko, maka mereka bertiga yang akan mendidik Cinko di dalam hal ilmu silat. Setidak-tidaknya mereka bertiga memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, yang bisa dipejajari oleh Cinko sebagai ilmu dasar. Namun disebabkan Itmang bertiga menyadari, bahwa jago-jago yang bekerja pada Ban Hang Liu, adalah jago-jago yang umumnya memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan juga berjumlah sangat banyak, kalau Cinko hanya belajar ilmu silat dari mereka bertiga, itu masih belum cukup. Setidak-tidaknya Cinko harus memperoleh seorang guru dari tokoh persilatan, yang benar-benar memiliki kepandayan luar biasa. Dengan cepat mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam, hanya mengasuh jika Cinko sudah benar-benar letih dan tidak dapat mempertahankan dirinya lagi melawan kepenatan itu. Sebetulnya meloloskan diri dari pegunungan Changpang San tidaklah mudah, karena Giyok Biansyu Cainis Caya akan menempatkan orangnya rapat seperti tembok di sekitar pegunungan Changpang San tersebut. Waktu mau meninggalkan pegunungan itu, sebetulnya Ritmang dan Sinteng serta Simbun sudah meramalkan bahwa mereka akan bertempur hebat dan menerobos tembok manusia dari jago-jago yang ditempatkan oleh Giyok Biansyu Cainis Cainis Caya dan Siang Kang Ong, tetapi kenyataannya toh mereka bisa meninggalkan gunung Changpang San tersebut tanpa rintangan sesuatu apapun juga, malah dalam keadaan selamat. Tidak ada yang mereka jumpai, hanyalah kesunyian belaka dari pegunungan Changpang San. Apalagi mereka berempat memang selalu memilih jalan hutan. Di luar tahu mereka, sebetulnya Oeyek Wan Hoa yang telah turun tangan membuka jalan mereka. Karena mengetahui bahwa Ritmang berempat akan mengambil jalan ke timur, maka sengaja Oeyek Wan Hoa bersama cucunya berkeliaran di sekitar bagian timur dari pegunungan Changpang San. Orang-orang Giyok Biansyu Cainis Cainis yang melihat Oeyek Wan Hoa berkeliaran di sekitar timur ini, mereka telah mundur melapangkan daerah sekitar pegunungan bagian timur itu. Tidak ada seorang pun yang berani berjaga-jaga di sekitar daerah itu. Itulah sebabnya mengapa Ritmang berempat dapat meninggalkan Changpang San untuk menuju ke daerah selatan tanpa menemui rintangan apapun juga. Keanehan itu hanyalah menjadi tanda tanya di hati mereka, tanpa terjawab. Giyok Biansyu Cainis hanya dapat mendongkol dan mengklap di dalam hati, tetapi benar-benar tidak berdaya. Dia sendiri tidak berani berurusan dengan Oeyek Wan Hoa, maka dari itu waktu anak buahnya tidak ada yang berani melakukan penjagaan di sekitar daerah timur pegunungan Changpang San, dia pun tidak bisa memaksanya. Malah Giyok Biansyu Cainis sendiri tidak berani untuk menjaga bagian timur dari pegunungan Changpang San sebab telah diterima kabar bahwa Oeyek Wan Hoa serta cucunya berkeliaran di daerah itu. Dengan sendirinya daerah bagian timur dari pegunungan Changpang San merupakan daerah yang kosong dari penjagaan dan daerah yang paling aman bagi etmang berempat melakukan perjalanan mereka, karena di luar kesadaran mereka, secara diam-diam Oeyek Wan Hoa tetap melindungi mereka, walaupun tidak secara langsung. Kang Lam merupakan daerah selatan yang terkenal akan keindahannya. Daerah Kang Lam merupakan suatu tempat di mana orang pesiar untuk menikmati kelembutan dan juga segala ketenangan yang dapat menghibur diri, itulah sebabnya, banyak sekali orang berdatangan dari berbagai tempat untuk menetap satu atau dua bulan di daerah yang indah tersebut. Malah, untuk memuji akan keindahan Kang Lam, pernah penjair siang keantau seorang penyair yang sangat ternama di daratan Tionggoan, telah menuliskan beberapa kata untuk mengenang akan keindahan Kang Lam, yang bunyinya sebagai berikut, pohon yang liu menarik gemulai, dipermainkan hembusan musim semi, sungai bagaikan ular naga tiangkang, dengan arak mencicipi keindahan malam. Bintang bagaikan butir-butir batu manikam, di langit cerah bagaikan sehelai menang sutra. Gadis-gadis Kang Lam bersolek untuk keindahan. Selembut pohon-pohon yang liu itu, kue tong cuvia yang harum dan gurih, memandang rembulan pehgewe ecapgau, tanggal 15 bulan 8, terkenanglah kita pada changgau. Itulah syair yang ditulis oleh penyair siang keantau yang memuji akan keindahan Kang Lam dengan sungai-sungainya, dengan pohon yang liunya, yang dipersamakan gadis-gadis Kang Lam yang cantik dan lembut. Juga siang keantau telah memasukkan pula perihal makan kue tong cuvia pada tanggal pahgewe ecapgau, di saat rembulan bersinar terang dan penuh, juga yang dimaksudkan oleh siang keantau dengan perkataan terkenanglah kita pada changgau. Dia seperti ingin mengingatkan pada kita perihal seorang gadis yang telah melarikan diri ke bulan. Ini ada dongengannya seorang raja sie yang ganas dan terlalu pandai memelidikan panahnya, yang dapat sekaligus memanah 20 ekor burung yang sedang berterbangan dengan hanya memergunakan sebatang anak panah belaka, dan juga, katanya, kalau matahari dipanah, matahari itu pun akan rubuh ke bumi terkena bidikannya, kalau dia memanah rembulan, maka, katanya juga, sebab sampai kini rembulan dan matahari masih tergantung di langit, rembulan itu pun akan jatuh ke pangkuannya. Raja sie ini pun memiliki semacam obat bubuk, yang dapat membantu seseorang naik ke bulan. Jika orang memakan obat bubuk tersebut, niscaya orang itu dapat lari ke bulan dan mencapainya. Tetapi obat bubuk itu hanya dapat dipergunakan untuk satu kali saja, maka dari itu, tidak pernah dipergunakan oleh Raja sie, karena dia baru akan memergunakannya nanti setelah dia berusia lanjut, maka dia ingin berlari ke bulan daya terbinasa di sana. Pada suatu hari Raja sie telah melihat ada gadis yang cantik sekali dalam lingkungan rakyat negerinya. Dia jatuh hati dan ingin mengawininya. Tetapi gadis itu, yang bernama Chang'e, berkeras menampiknya, karena dia memang telah mempunyai seorang kekasih yang benar-benar dicintainya. Namun disebabkan kekuasaan Raja sie yang tidak dapat dibantah dan ditentang, maka gadis yang bernama Chang'e itu telah dipaksa untuk masuk ke dalam istana. Tetapi Chang'e tetap berkeras, dia malah mengancam kepada Raja sie itu, kalau saja Raja sie itu berani menyentuh seujung rambut saja, Nis Chaya akan membunuh diri. Di tangannya selalu tergenggam sebilah pisau yang tajam bukan main. Raja sie tidak berdaya, dia memerintahkan beberapa orang Mak Chom Lang untuk memujuk gadis itu. Sudah jelas Mak Chom Lang itu pandai sekali bicara, mereka menceritakan kegagahan Raja mereka, juga menceritakan betapa Raja memiliki bubuk pusaka yang dapat membuat orang terbang ke bulan. Mendengar ini, Chang'e jadi mempunyai suatu rencana untuk meloloskan diri dari kelaliman Raja sie ini. Besoknya sengaja Chang'e pura-pura bersikap manis pada Raja sie ini, dia membujuk pada Raja sie untuk melihat bubuk pusaka yang dapat membuat orang terbang ke bulan. Saking girang melihat sikap Chang'e yang sudah berubah jadi begitu lembut dan manis, juga disebabkan rasa bangganya Raja sie telah mengeluarkan pundi-pundi yang berisi bubuk wasiat itu. Tetapi, ketika Raja sie membiarkan Chang'e melihat-lihat bubuk pusaka itu, tidak diduga-duga Chang'e telah menuangkan bubuk pusaka itu ke dalam mulutnya sendiri, menelannya. Tentu saja hal ini mengejutkan Raja sie, tetapi sudah terlambat. Chang'e telah terbang di bulan dan tinggal di bulan. Maka dari itu, sampai saat ini, kalau rembulan bersinar penuh pada anggai 15 di bulan 8, P.G.W.E. Capgeo, orang-orang mengenang Chang'e, gadis suci yang telah menjadi orang bulan itu. Kalau pada tanggal itu, orang memakan tong cuvia sambil memandangi rembulan yang bersinar penuh, Maka tampak bayang-bayang seperti seorang gadis yang tengah duduk termenung, Dan menurut kata-kata orang tua dulu itulah bayangan dari-dari Chang'e Gou sudah tidak bisa turun pula ke bumi dan kekasih nua juga tidak bisa menyusulnya ke bulan. Dan kalau kita menilai keseluruhan syair yang dibuat O.E.H.S yang keantau ini, Maka kita bisa membayangkan betapa keindahan Kang Lam. Pada pagi hari itu di musim semi, tampak empat anak lelaki sedang bermain petak di sebuah pinggir kampung Lang Chiechung. Kampung ini terletak di bagian tenggara dari daerah Kang Lam, Di dalam suasana musim semi yang mulai datang, menyebabkan pemandangan di kampung ini sangat indah sekali. Lagi pula di permukaan kampung itu tampak bertumbuhan banyak sekali pohon yang liu. Keempat anak lelaki kecil itu sedang main petak bersembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon yang liu itu. Tampaknya mereka riang sekali. Dan ada beberapa orang pedagang teh hangat yang sedang berdagang di depan perkampung tersebut. Keadaan di sekitar tempat itu masih sepi, karena masih belum begitu banyak orang yang berlalu lalang. Tetapi di antara pagi yang sunyi itu, dan di antara suara gelap keempat anak lelaki kecil itu yang riang, Tampak empat orang yang sedang mendatangi ke arah perkampungan itu. Tiga orang dewasa dan seorang anak telaki berusia di antara sepuluh tahun. Mereka tidak lain dari Tuikmang, Sinteng, Sinbun dan Cinko. Tampak wajah mereka agak lesu karena baru saja mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh dan meletihkan. Memang perkampungan Lang Chiechun ini yang menjadi tujuan mereka, sebab menurut Itmang, di kampung ini dia mempunyai seorang paman gurunya yang sudah hidup mengasingkan diri. Ketika sampai di muka perkampungan tersebut, Itmang telah menghampiri salah seorang pedagang teh itu. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Lepih, paman, bolahkah aku bertanya sesuatu padamu? Tanya Itmang dengan sopan. Pedagang teh keliling itu adalah seorang lelaki tua berusia di antara enam puluh tahun. Dia memandangi Itmang dari atas rambut sampai ke ujung kakinya, kemudian menganggukan kepalanya. Boleh. Boleh. Apakah yang ingin ditanyakan oleh Hengtai, saudara katanya kemudian dengan suara yang parau. Bisakah Lopek menunjukkan rumah dari Foasintek kata Itmang lagi? Foasintek? Apakah maksud Hengtai Foasiucai yang berusia di antara enam puluh tahun, orangnya sabar, bertubuh tinggi dan memelihara kumis dan jenggot yang tipis? Tanya pedagang teh itu nyerocos terus seperti juga senapan saja. Itmang mengangguk girang. Karena ciri-ciri yang disebutkan oleh pedagang teh hangat itu memang ciri-ciri dari orang yang sedang dicarinya. Benar Lopek, dapatkah Lopek memberitahukan yang mana rumahnya kata Itmang tidak sabar. Tidak jauh lagi. Tujuh belas rumah dari pintu kampung ini. Rumah yang besar dan mewah berwarna kuning pada dindingnya dan berwarna merah pada pintunya adalah rumah dari Foasiucai. Cepat-cepat Itmang mengucapkan terima kasihnya dan menghampiri Sinteng, Sinbun dan Cinko yang memang menantikan agak kejauhan. Cepat-cepat mereka telah memasuki perkampungan itu. Dengan menuruti petunjuk yang diberikan oleh pedagang teh hangat itu, Itmang telah menyusuri jalan kecil itu bersama kawan-kawannya. Dan benar saja, rumah yang jatuh pada hitungan tujuh belas dari rumah pertama di pintu kampung itu, ternyata memang sebuah rumah yang tinggi besar dan mewah sekali, temboknya berwarna kuning dan juga pintunya memang diberi cat berwarna merah. Tetapi ada yang tidak disebutkan oleh pedagang teh itu, karena pada pinggir kiri kanannya pintu gedung itu, tampak dua ekor singa-singaan batu yang sedang mengaum, gagah sekali. Itmang menunjuk gedung itu, katanya, inilah rumah paman guruku yang kumaksudkan kata Itmang pada Sinteng tunggulah sebentar, aku akan mengetuk pintunya dulu. Kemudian Itmang juga telah meminta izin pada Cinko, barulah dia menghampiri pintu berwarna merah tersebut. Sedangkan Cinko bertiga dengan Sinteng dan Sinbun menantikan agak jauh, untuk melihat apakah rumah tersebut memang masih ditinggali oleh paman gurunya Itmang, karena siapa tahu orang yang dicari oleh mereka telah pindah ke lain tempat atau memang kebetulan pula nama pemilik rumah itu yang kebetulan sama saja. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka sengaja Cinko bertiga telah menanti agak berjauhan, hanya Itmang yang akan mengetuk pintu rumah tersebut. Itmang melihat, pada pintu rumah ini terdapat gelalang besi bulat yang berukuran besar. Dicekalnya gelang itu, dibentur-benturkan pada pintu tersebut, sehingga menimbulkan suara yang nyaring dan berisik sekali. Setelah itu, dengan sabar Itmang menantikannya orang membuka pintu. Namun, menanti sekian lama, tetap saja pintu itu masih tertutup rapat, tidak ada seorang manusia pun yang membukakan pintu padanya. Itmang telah mencekal lagi gelang besi pada pintu itu, menggoyang-goyangkannya lebih keras. Siapa terdengar orang bertanya dari dalam dengan suara mengandung perasaan tidak senang. Disusul oleh terbuka sedikit daun pintu itu, tersembul kepala seorang lelaki berusia di antara 40 tahun, dari pakaiannya dapat dilihat bahwa dia seorang pelayan gedung tersebut. Maafkan lopeh, paman, kata Itmang sambil menjura memberi hormat. Caihe, aku, ingin bertemu dengan Foa Siok Siok, paman guru Si Foa, dahi pelayan setengah tua ini jadi berkerut dalam-dalam, matanya juga tajam sekali mengawasi Itmang, dari atas kepala sampai pada ke ujung kakinya, tampaknya dia curiga sekali. Namun akhirnya dia berkata sambil tersenyum tidak sedap dipandang, maafkan, katanya. Loya kami sementara waktu tidak menerima tamu tanda seru kata pelayan tersebut dengan suara yang agak ketus. Kalau kau mempunyai urusan, kembali lagi saja nanti sepuluh hari kemudian tolonglah kau sampaikan pada majikanmu, bahwa aku tuh Itmang ingin menghunjuk hormat padanya kata Itmang sambil menyabarkan diri, padahal hatinya sudah mendongkol bukan main melihat sikap pelayan tersebut. Sepasang alis pelayan itu jadi berdiri terangkat menunjukkan bahwa dia jadi gusar bukan main. Apakah kau tuli bentaknya agak bengis? Aku sudah mengatakan, majikanku tidak menerima tamu untuk sementara waktu tetapi lepeh, aku bukan tamu, aku adalah keponakan muridnya tanda seru kata Itmang mengalah, sebab dia tahu, kalau memang dia menuruti bisikan hati dan adatnya, niscaya akan terjadi keributan, dan hal itu pasti tidak akan mengembirakan hati Foa Sintek, Susiok, Paman Gurunya, itu. Tidak peduli siapa saja teriak si pelayan sengit. Tetapi dia seperti teringat sesuatu. Eh, tadi kau bilang, kau masih mempunyai hubungan apa dengan loya kami? Caihe adalah keponakan murid dari Foa Susiok menyahuti Itmang. Pelayan tersebut jadi ragu-ragu, kemudian katanya, tunggulah sebentar, aku ingin menyampaikan dulu kepada loya perihal kedatanganmu, kalau memang loya bersedia menerimanya, kau boleh masuk, tetapi kalau umpama kata loya tidak mau menerimanya, ya, aku juga tidak bisa bilang apa-apa Itmang hanya dapat mengangguk dengan perasaan mendongkol. Pelayan itu telah menutup pintu itu kembali, dan Itmang menantikan dengan tidak sabar. Sinteng telah menghampirinya, tanyanya, bagaimana Tsu Heng, saudara Tsu kita lihat saja nanti, apakah Foa Susiok ingin menerima kita atau tidak menyahuti Itmang tidak berani memberikan kepastian juga. Kalau didengar dari pelayan itu, Foa Susiok seperti sedang menghadapi kesulitan juga, karena dia tidak ingin menerima tamu. Dan, nanti kalian bersama si Kongcu akan ku perkenalkan sebagai kawan-kawan belaka, si Kongcu sebagai keponakan kalian, kita tidak perlu menceritakan yang sebenarnya dulu, karena ini untuk menjaga-jaga segala kemungkinan yang terjadi. Memang Foa Susiok ku kenal mempunyai jiwa yang baik dan jujur, tetapi aku dijeri kalau-kalau di sekelilingnya terdapat orang yang berhati sirik, niscaya kita akan menghadapi kesulitan. Nanti kalau memang kita melihat keadaan mengizinkan, barulah kita menceritakan yang sebenarnya Sinteng menyetujui usul Itmang, maka dia cepat-cepat menghampiri Sinbun dan Cinko. Diceritakannya usul Itmang itu, agar mereka tidak usah berterus terang juga mengenai asal usul Cinko, karena urusan ini adalah urusan besar untuk menjaga keselamatan jiwa majikan Cilik mereka ini, maka dari itu selalu mereka harus berlaku waspada dan hati-hati setiap kali ingin mengambil suatu tindakan. Tak lama kemudian, pintu berwarna merah itu telah dibuka lagi, tetapi lebih lebar dari tadi. Tuh ya, cuontu kata pelayan yang tadi juga sambil menjurah, sikapnya tidak seperti tadi, sebab kali ini dia tersenyum dan memperlihatkan sikap yang manis. Kami tidak menyangka bahwa Tuh ya memang benar-benar mempunyai hubungan dengan Loya, dan maafkan sikap si Yaujin, hamba, aku orang kecil. Loya telah mempersilahkan Tuh ya untuk menemuinya di ruangan perpustakaannya, Tuh Itmang jadi girang, dia mengucapkan terima kasih dan memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Pelayan ini telah menutup pintu besar tersebut dan memimpin mereka ke ruangan perpustakaan. Ternyata gedung milik Fo'a Susyoknya Itmang memang mewah dan besar. Mereka sebelum sampai di ruangan perpustakaan, harus melalui beberapa ruangan dulu, ruangan lian butia, ruangan untuk melatih silat, yang besar dan penuh rak-rak senjata tajam, juga ruangan hoateng, ruangan bunga, dan beberapa ruangan lainnya lagi. Sampailah mereka di ruangan perpustakaan yang ditunjukkan oleh pelayan itu. Loya menantikan kalian di dalam ikat pelayan itu. Dan telah menghampiri pintu, mengetuknya perlahan. Loya, Tuh Ya bersama ketiga kawannya telah berada di sini masuklah, pintu tidak dikunci kata seseorang dari dalam. Sabar sekali suaranya. Tuh Itmang bersama Sinteng, Simbun serta Cinko telah dipersilahkan oleh pelayan itu untuk masuk ke dalam ruangan perpustakaan tersebut. Ketika mereka berada di dalam kamar itu, tampak seorang lelaki berusia di antara 60 tahun, dengan kumis dan jenggot yang pendek, muka yang angker dan bersih, sikap yang agung, telah menantikan dengan bibir tersenyum lembut. Tetapi di antara kerut-kerut matanya itu tampak cahaya kedukaan. Selamat datang di rumahku ini, Tuh Yantit, keponakan situ sambut lelaki itu, yang tidak lain dari Fua Sinteng. Aku tidak menyangka kau akan mengunjungiku. Sudah lama kita tidak saling jumpa, bagaimana dengan keadaan gurumu, si tua bangka si siowitusuhu dalam keadaan baik, Fo'a Susyok. Kami telah berpisah 4 tahun yang lalu dan belum saling jumpa. Pada pertemuan yang terakhir dengan Insu, guru yang berbudi, memang Insu pernah menanyakan perihal Fo'a Susyok menyahuti Itmang sambil maju memberi hormat kepada Fo'a Sinteng. Sinteng dan Sinbun bersama-sama dengan Cinko juga telah memberi hormat. Itmang segera memperkenalkan ketiga orang kawannya ini. Dia memperkenalkan Sinteng, Sinbun dan Cinko dengan nama mereka yang sesungguhnya, tetapi tidak menyinggung-nyinggung bahwa mereka mempunyai sangkut paut dengan pengpul suang siye. Sikap Fo'a Sinteng ramah bukan main, juga murah akan senyumnya. Dia banyak menanyakan perihal Itmang dan gurunya Itmang, yang sudah lama tidak saling jumpa itu, karena guru Itmang, si Yau Tikbong adalah kakak seperguruannya, dan mereka hampir 15 tahun tidak pernah saling jumpa, apalagi Fo'a Sinteng pernah mendengar bahwa si Yau Tikbong telah hidup mengasingkan diri di bawah kaki pegunungan Cunglesan juga perhatian Fo'a Sinteng tertarik pada Cinko, sahabat ciliknya dari keponakan muridnya itu. Ketika Fo'a Sinteng menanyakan perihal Cinko pada Itmang, maka itu Itmang telah menceritakannya bahwa Cinko adalah keponakan Sinteng dan Sinbun, yang ingin ikut berkelana di dalam rimba persilatan, karena biarpun usianya masih kecil, Poh Cinko gemar ilmu silat dan mau belajar dari kedua pamannya itu. Fo'a Sinteng mempercayai keterangan yang diberikan Itmang, malah dia berkala sambil tersenyum, HMM, loh, aku orang tua, si Fo'a yang tidak pandai apa-apa kalau mempunyai kesempatan mau memberikan petunjuk satu atau dua jurus ilmu silat pada adik kecil ini mendengar perkataan Fo'a Sinteng, Cinko yang cerdik bukan main tidak mau membuang-buang kesempatan itu, apalagi Itmang bertiga Sinteng dan Sinbun telah melirik ke arah dirinya, maka si Bocah segera mengetahui apa yang harus dilakukannya. Cepat-cepat Cinko telah menghampiri Fo'a Sinteng, dan menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan jago tua si Fo'a tersebut. Terima kasih Fo'a Prah-Pah, Paman Fo'a kata si Bocah dengan suara yang nyaring. Kalau nanti Fo'a Prah-Pah memberikan petunjuk-petunjuk, kau jenis caya akan melatih diri baik-baik agar tidak mengecewakan Fo'a Prah-Pah. Fo'a Sinteng cepat-cepat membangunkan Cinko, dia juga telah tertawa gelak-gelak. Kau cerdik sekali nak katanya di antara suara tertawanya itu. Juga di samping itu kau licik. Rupanya kau takut kalau-kalau nanti aku tidak menepati janjiku maka sengaja kau mengucapkan terima kasihnya sekarang juga untuk mengikat janjiku itu dan Fo'a Sinteng telah tertawa pula sambil mengusap-usap kepala si Bocah. Tampaknya Fo'a Sinteng menyukai dan menyayangi Cinko, yang memang memiliki wajah yang selalu dikasihani oleh siapapun yang melihatnya. Itmang bertiga Sinteng dan Sinteng ikut tertawa. Mereka gembira melihat Fo'a Sinteng menyukai Cinko, apalagi memang mereka melihat Cinko pandai membawa diri, niscaya Fo'a Sinteng tidak akan keberatan nantinya untuk mendidik Bocah ini. Tetapi setelah puas tertawa, muka Fo'a Sinteng telah berubah guram lagi. Hai! Hai! Kedatangan kalian telah melenyapkan sebagian perasaan sedih di hatiku kata jago tua si Fo'a tersebut kemudian. Itmang memang telah menduga, tentunya Fo'a susoknya ini sedang menghadapi suatu kesulitan. Tetapi sebagai keponakan murid jelas Itmang tidak berani banyak ruwal menanyakannya. Fo'a Sinteng telah menghela nafas lagi, lalu mengawasi Itmang bertiga bergantian, tangannya masih mengusap-usap kepala Cinko. Apakah kalian telah mendengar perihal pengpus yang sietan datanya-tanya Sintek kemudian, suaranya agak perlahan. Hati Itmang, Sintan, Sinbun dan Cinko jadi tergoncang hebat. Namun secadapat mungkin mereka telah berusaha untuk menindih perasaan terkejut mereka dan tidak memperlihatkan pada wajah mereka masing-masing, yang paling tergoncang perasaannya adalah Cinko waktu mendengar Fo'a Sintek menyebut perihal kakeknya itu. Ada kejadian apakah pada pengpus yang sietan itu, Fo'a susok tanya Itmang kemudian pura-pura tidak mengetahui. Fo'a Sintek menghela nafas lagi, wajahnya tampak tambah murung. Kalian sendiri tentu mengetahui, bahwa pengpus yang sietan, Un adalah seorang menteri pertahanan yang paling jempolan, paling setia pada negara dan paling pandai untuk mengatur pertahanan di tapal batas, juga pengpus yang siet siun selalu bertindak tegas pada bawahannya, maka selama pertahanan di tembok besar dipegang oleh pengpus yang siet siun keadaan jadi aman dan tidak ada penyelewengan di antara anak buahnya, sebab pengpus yang siet siun berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum bawahannya yang berlaku curang. Tetapi, belum lama yang lalu, telah terjadi sesuatu hal yang tidak terduga yang membuat seluruh rakyat jadi penasaran bukan main. Bayangkan saja, Hong Teh, Kaisar, yang masih berusia muda RTU, telah dapat dikuasai dan dihasut oleh seorang Taikam, yang bernama Ban Hong Liu, dia adalah orang ketiga dari kepala Taikam di istana, mempunyai kekuasaan yang besar sekali, sehingga Kaisar kena dibujuknya dengan fitnahnya terhadap pengpus yang siye, sehingga Kaisar telah menutup metu dan telinga atas jasa-jasa dari pengpus yang siet siun dan mengirimkan utusan untuk menangkap menteri setia itu, menghancurkan keluarga menteri penahanan itu. Hai! Hai! Coba kalian bayangkan! Bukankah ini akan membuat orang jadi penasaran dan gusar mendengarnya? Malah utusan-utusan yang dikirim oleh Hong Teh, telah ditukar sebagian besar oleh orang-orangnya Taikam Ban Hong Liu, sehingga tanpa mengenal kasihan telah menangkap dan membunuh keluarga pengpus yang siye. Hai! Hai! Seorang menteri pertahanan yang begitu setia dan mempertaruhkan jiwanya untuk negara ternyata telah mengalami penasaran begitu rupa. Bagaimana negara mau selamat? Bagaimana musuh tidak akan tertawa mendengarnya karena tulang punggung negara yang mereka segani dan jari hadapi, ternyata telah dilenyapkan oleh Hong Teh sendiri hai. Hai! Dilihat begini gelagatnya, di dalam 10 tahun pasti negara kita akan diserbu oleh pihak Mongolia. Sebetulnya, begitu kami mendengar perihal nasib keluarga pengpus yang siye, maka kami dari golongan putih, telah bersiap-siap untuk mencoba menyelamatkan jiwa menteri pertahanan itu, karena iringan-iringan kerajaan tengah menuju ke kota raja untuk menghadapkan pengpus yang siye pada Hong Teh dan nanti menjalankan hukuman mati, tetapi akhirnya kami membatalkan niat kami, tentu tindakan kami ini tidak akan disetujui oleh pengpus yang siye, karena kalau memang toh gerakan kami ini berhasil, namun tetap saja hal itu akan membuat pengpus yang siye tambah cemar dan fitnahan dari Ban Hauliu akan bertambah tajam pada Kaisar. Pengpus yang siye pasti hanya menginginkan matuk Kaisar terbuka sendirinya akan kesetiaan yang dilakukannya, diarlah untuk menerima hukuman mati, tetapi jangan sampai dicap sebagai pengkhianat. Hai, hai, inilah suatu urusan penasaran yang besar sekali. Kami gusar dan penasaran mendengar persoalan itu, tetapi kami tidak berdaya dan hanya dapat menyimpan di dalam hati belaka. Bukankah ini membuat orang akan berduka dan jadi mati berulang kali? Dari Foa Sintek telah menghela nafas, mukanya berduka bukan main, dari sudut matanya telah menitik butir-butir air mata. Itmang bertiga Sinteng dan Sinteng mendengar kata-kata dari Foa Sintek, jadi tergoncang hebat hati mereka. Lebih-lebih Cinko, dia jadi terharu bukan main, hampir saja Cinko tidak bisa mengendalikan dirinya, dia ingin memeluk dan menangis di pangkuan Foa Sintek, sebab Cinko tidak menyangka bahwa persoalan kakeknya itu membuat pendekar-pendekar seperti Foa Sintek jadi berduka begitu rupa. Cuma saja ada berita yang mengembirakan bagi Itmang dan kawannya waktu mendengar cerita Foa Sintek, sebab mereka mengetahui bahwa pengpos yang siya belum terbinasa waktu penyerbuan itu hanya menjadi tawanan dan dibawa ke ibu kota. Mereka jadi berdoa kepada Tian agar majikan mereka itu tidak cepat menjalankan hukuman, karena mereka bermaksud membentuk suatu kekuatan untuk berusaha membebaskan majikan tua mereka itu. Sebetulnya Itmang mau membuka mulut menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah orang-orang kepercayaan pengpos yang siya siun yang sempat meloloskan diri dan Cinko adalah cucu menteri pertahanan itu. Tetapi akhirnya dia membatalkan, karena bukannya dia tidak mempercayai paman gurunya itu, tetapi disebabkan Itmang memang harus berusaha untuk berlaku hati-hati dan waspada, tidak terlalu ceroboh menceritakan perihal diri Cinko kepada siapapun, demi keselamatan jiwa Cinko. Sedikit saja mereka terpeleset dalam rencana dan salah perhitungan, niscaya segala galanya apa yang mereka usahakan akan gagal sama sekali. Voa Sintek sendiri melihat perubahan wajah Itmang, Sinteng, Sinbun dan Cinko, tetapi dia tidak bercuriga, karena diduganya keempat orang ini hanya merasa gusar mendengar perbuatan banhang liutai kam yang telah mencelakai pengpos yang siya siun, menteri pertahanan yang setia itu, dan ikut berduka atas nasib menteri setia itu. Setelah bercakap-cakap sebentar lagi, dan melihat keadaan Itmang berempat, yang tampaknya letih habis melakukan perjalanan yang jauh, Voa Sintek telah memanggil Ato'a, pelayan yang tadi, agar mempersiapkan kamar untuk keempat tamunya ini. Dengan cepat Ato'a telah mempersiapkan kamar-kamar yang diperlukan, Cinko bersama Sinbun satu kamar, sedangkan Sinteng bersama Itmang satu kamar pula. Kamar mereka sebelah-menyebelah. Voa Sintek telah mempersilahkan tamunya ini untuk beristirahat dulu. Cinko dan ketiga orang kepercayaan kakeknya itu Itmang, Sinteng dan Sinbun, merasa terima kasih atas perlakuan yang mereka terima dari Voa Sintek, karena orang si Voa tersebut memperlakukan mereka ramah dan telatan sekali. Malamnya, mereka diundang untuk makan bersama-sama, ada saja yang dipercakapkan oleh Voa Sintek. Dengan menetap di rumah Voa Sintek, Itmang, Sinteng dan Sinbun merasa tenteram juga, karena untuk sementara waktu majikan kecil mereka ini boleh dibilang telah memperoleh tempat persembunyian yang aman dan terhindar dari pengawasan orang-orangnya Banhang Li Utaikam. Setelah seminggu kemudian, saat itu Fajar baru saja menyinsing, Cinko sudah dibangunkan oleh Itmang. Ternyata Itmang bertiga ingin pergi menyelidiki keadaan di sekitar perkampungan tersebut, guna menyelidiki apakah orangnya Banhang Li Utaikam berkeliaran juga di kampung tersebut. Hal ini untuk lebih menenangkan hati mereka. Dengan meninggalkan Cinko di rumah Voa Sintek, hati ketiga orang ini dapat tenang, karena Voa Sintek pasti dapat melindungi Cinko kalau bocah ini terancam bahaya. Setelah memberikan pesan agar Cinko tidak pergi kemana-mana dan jangan keluar dari gedung jago si Voa tersebut, Itmang bertiga telah berangkat untuk melakukan penyelidikan. Cinko berdiam di dalam kamarnya tidak tahu apa yang harus dilakukannya, maka dia hanya berdiam diri saja duduk termenung. Tetapi selang tidak lama, dia merasa kesepian berdiam terus di dalam kamarnya itu. Si bocah telah menuju ke pekarangan yang terdapat di belakang gedung Voa Sintek, ternyata pekarangan ini luas sekali dan banyak ditumbuhi oleh bermacam tumbuh-tumbuhan yang indah, pohon-pohon bunga beraneka warna. Di pekarangan gedung ini, Cinko bertemu dengan Ato'a, pelayan tua yang dulu membukakan mereka pintu. Si bocah bercakap-cakap sebentar, tetapi disebabkan Cinko melihat Ato'a tengah sibuk membersihkan rumput-rumput di pekarangan itu, maka si bocah telah meninggalkannya. Rasa iseng dan sunyi membuat Cinko akhirnya keluar dari gedung itu secara diam-diam, dia bermaksud untuk berjalan-jalan di dalam perkampungan tersebut. Walaupun Cinko teringat akan pesanit Mang yang meminta si bocah tidak keluar dari gedung itu, tetapi Cinko berpikir mustahil di perkampungan kecil ini bisa kebetulan sekali berkeliaran orang-orangnya Ban Hang Liu. Maka dari itu, si bocah telah melangkah di antara jalan-jalan di perkampungan ini. Pikirannya yang kusut disebabkan dia teringat pada kehancuran keluarganya, agak terhibur melihat keramaian yang ada di sekitar perkampungan itu. Namun, tanpa disadarinya, si bocah telah sampai di pintu sebelah barat dari perkampungan ini, dia masih melangkah terus keluar perkampungan. Dilihatnya pemandangan di sekitar tempat itu indah sekali. Dan Cinko juga melihat bahwa perkampungan ini terletak di dekat sebuah lembah, karena di bagian pintu barat perkampungan ini sudah terlihat bukit-bukit yang menjulang agak tinggi dan sebuah lembah yang cukup lebar. Cinko jadi kesima melihat keindahan yang terdapat di sekitar tempat itu. Pohon-pohon bunga yang berwarna-warni menarik sekali hatinya, karena memang pemandangan daerah Kang Lam terkenal akan keindahannya. Ketika sampai di mulut lembah itu, Cinko berdiri sejenak. Dia melihat rumput-rumput liar yang bertumbuhan juga indah sekali dipermainkan oleh hembusan angin, sehingga rumput-rumput yang lemas gemulai itu bergoyang-goyang seperti juga lautan warna hijau. Perlahan-lahan Cinko telah menaiki sebuah tebing terjal, yang agak rendah dan datar. Si bocah duduk temenung di situ. Hawa udara pagi sejuk dan menyegarkan, dan sekitar tempat itu sepi sekali tidak terlihat seorang manusia pun juga. Pikiran Cinko jadi melayang-layang mengenangkan nasibnya. Kalau saja kakeknya tidak difitnah oleh Tai Kamban Hau Liu, miscaya dia masih hidup dalam lingkungan keluarganya dengan bahagia dan tenteram. Tentunya berbeda dengan sekarang, di mana si bocah harus terkatung-katung di dalam pelariannya ini, dan Jiwanja selalu diliputi oleh perasaan takut yang mengejar-ngejar dirinya. Di sembarang waktu bisa saja dia dibunuh oleh orang-orangnya Ban Hau Liu, jika jejak dan tempat persembunyiannya diendus oleh orang-orang Ban Hau Liu itu. Mungkin juga Ban Hau Liu sendiri menyadarinya, lolosnya cucu dari pengpus yang si Un ini bisa membahayakan dirinya dan akan mempunyai ekor yang panjang. Maka dari itu, biar bagaimana Ban Hau Liu telah mengarahkan orang-orangnya untuk berusaha menangkap Cinko. Lama juga Cinko duduk termenung di situ, ketika matahari sudah naik tinggi, dan baru saja si bocah mau meninggalkan tempat tersebut, tahu-tahu bahunya yang kiri ditepuk seseorang. Apa yang kau lamunkan? Bocah tegur suara seorang wanita. Cinko jadi terkejut, sepasang alisnya mengkerut, dia menoleh ke belakang, dilihatnya seorang wanita berusia pertengahan, di antara 40 tahun, wajah yang cantik, baju berwarna kuning dan kunya yang berwarna merah, tengah berdiri mengawasi dia. Siapa kau tanya Cinko, tanpa disadarinya sikap agung dari seorang cucu pengpus yang siye terlihat jelas sekali, sikap seorang keluarga bangsawan, karena memang dalam hidup sehari-harinya Cinko sangat dihormati oleh orang-orang kakeknya. Maka dari itu, hari ini karena dia ditegur begitu mendadak dan kemunculan wanita tersebut begitu tiba-tiba, membuat Cinko tanpa tersadar lagi telah memperlihatkan sikap yang begitu agung. Wanita ini terkejut bukan main, dia sampai melengakmi lihat sikap Cinko waktu bertanya dengan wajah angkuh dan dada agak membusung, seperti juga seorang bangsawan tengah menegur bawahannya. Tetapi kemudian wanita ini setelah mengawasi pakaian Cinko sejenak, dia tertawa. Aha, katanya mendongkol. Apa pangkatmu sehingga kau berani bertanya begitu kurang ajar padaku, heh tegur wanita ini dengan suara yang sengit. Cinko dengan cepat tersadar, tetapi penyesalannya itu terlambat datangnya, karena segera juga dia merasakan betapa tangan wanita itu telah menempiling mukanya keras sekali, menimbulkan rasa sakit yang bukan main. Cinko sampai mengeluarkan seruan kecil dan memegang pipinya. Matanya terpentang lebar-lebar karena gusar. Kau, kau, mengapa memukul orang di siang hari bolong tegur Cinko dengan suara gusar, dia juga kesakitan sekali pada pipinya, karena ditempiling cukup keras oleh wanita ini. Hahaha perempuan itu telah tertawa gelak. Melihat wanita itu bukannya menyahuti, malah telah tertawa gelak-gelak begitu, tentu saja Cinko jadi tambah mendongkol sepasang matanya jadi dibuka lebar-lebar, mengawasi mendelik pada wanita itu. Kau bukan manusia rupanya memaki Cinko dengan gusar. Tidak angin tidak hujan kau telah memukul orang, lalu sekarang tertawa gelak-gelak seperti orang gila namun Cinko baru berkata sampai di situ, muka wanita tersebut telah berubah merah padam, tangannya juga telah bergerak menyempok muka Cinko. Begitu terkena sampokan tangan wanita ini, seketika itu juga Cinko merasakan kepalanya jadi pusing dan pandangan matanya berkunang-kunang. Rupanya kau belum mengenal siapa aku ini, heh bentak wanita itu, dan membarengi bentakannya itu, dengan penasaran dan perasaan belum puas, dia telah menyempok lagi dengan tangan kanannya, seketika itu juga Cinko terpental terguling-guling, rubuh sampai dua tombak lebih. Hampir saja pinggang Cinko menubruk batu yang menonjol tetapi untung hanya terkena menyerempet saja, membuat Cinko tidak sampai terluka. Tetapi biarpun begitu, Cinko merasakan kesakitan yang hebat pada kepalanya, pusing dan juga pandangan matanya jadi kabur. Bintang-bintang seperti menari dan bermain di piupuk matanya. Waktu Cinko berusaha untuk berdiri, tubuhnya juga masih bergoyang seperti akan rubuh, tidak bisa berdiri tetap. Tetapi dasar Cinko seorang cucu dari seorang bangsawan, yang mempunyai kedudukan Menteri Pertahanan, di mana sebagai cucu dari seorang Menteri Pertahanan, jelas setiap harinya Cinko dihormati dan disegani, lagi pula setiap kata-katanya selalu akan dituruti oleh siapa saja. Dari itu wajar kalau di dalam hati Cinko terdapat kekerasan hati bagaikan baja, karena jiwa kakeknya juga memang begitu, keras dan tidak pernah kenal menyerah, tampaknya menuruni kegagahan kakeknya itu pada Cinko. Maka dari itu, biarpun Cinko segera menyadarinya bahwa wanita yang memukul dirinya ini tentu bukan wanita baik-baik, toh bukannya menjadi juri, malah Cinko jadi gusar dan penasaran. Waktu dilihatnya wanita itu menghampiri ke arah dirinya untuk menghajar pula, Cinko telah membentak sambil mengangkat tangannya menunjuk, berhenti di situ. Jangan kau maju lagi. Selangkah lagi saja kau maju, akan ku perintahkan untuk menghukum dirimu tanpa sesadarnya, karena kepalanya sedang pusing dan dalam keadaan gugup begitu, sikap cucu seorang bangsawan telah muncul pula. Wanita itu jadi melengak, dan tanpa diinginkannya dia benar-benar jadi berhenti di tempatnya tidak melangkah maju lagi. Waktu Cinko mengucapkan kata-katanya itu, suaranya gagah dan berwibawa, juga sinar matanya tampak tajam, mukanya agung dan sikapnya yang memperlihatkan sebagai sikap seorang perwira dengan jari telunjuk yang menunjuk ke depan itu. Hanya beda bajunya yang tampak terbuat dari bahan yang kasar. Benar-benar wanita ini tidak mengerti, siapa sebenarnya bocah di hadapannya ini. Siapa kau bentak wanita itu kemudian dengan ragu-ragu. Cinko segera tersadar kembali pada keadaan dirinya, menyadari bahwa kembali dia telah melakukan suatu kesalahan pula. Cepat-cepat Cinko merubah mimik mukanya biasa pula, dia hanya berkata tawar, ku harap kau mempunyai harga diri, tidak menyiksa seorang anak kecil tidak berdaya. Bukankah kau juga mengerti, kalau aku melaporkan perbuatanmu yang tidak hujan tidak angin, telah menyiksa diriku, maka kau bisa ditangkap oleh petugas-petugas Tiekuan. Hakim mendengar perkataan Cinko, wanita itu mengerutkan sepasang alisnya. Wanita ini rupanya telah melihatnya bahwa Cinko bukanlah seorang bocah sembarangan, tetapi rupanya si bocah sedang merahasiakan sesuatu. Maka dari itu hati wanita ini pun juga jadi penasaran sekali. Dia tidak percaya kalau bocah ini adalah anak seorang penduduk biasa. HMMM, baru kata hanya untuk menghadapi Tiekuan, aku kaha umesian tidak jeri, cuma yang kukhuatirkan, malah kau adalah seorang pembesar yang tengah menyamar mendengar perkataan wanita itu, yang tawar dan tidak mengandung perasaan, hati Cinko jadi terkesiap, hatinya mencelos, karena dia tersadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar di luar kesadarannya, yang berarti bisa mengundang bahaya yang tidak kecil bagi dirinya. Belum lagi Cinko sempat berkata-kata pula, tubuh wanita itu yang mengaku bernama K.H.U. Maisian telah mencelat cepat sekali melesat ke arah Cinko. Cepat sekali gerakan K.H.U. Maisian, karena belum lagi Cinko mengetahui apa-apa, tangan kanannya telah kena dicekal oleh wanita ini, yang ditelingkung ke belakang, menyebabkan Cinko merasa kesakitan yang bukan main. Hei! Hei! Apa yang ingin kau lakukan terhadap diriku? teriak Cinko agak gugup. Beletak kepala Cinko tahu-tahu telah ditepuk oleh telapak tangan wanita C.H.U. tersebut cukup keras. Pusing bukan main kepala Cinko, bocah ini sampai mengeluh di dalam hati, sebab merasakan betapa kedua bola matanya seperti ingin melompat keluar saja. Katakan, kau anak siapa bentak K.H.U. Maisian dengan suara yang mengis. Jangan coba-coba main gila di hadapanku kalau memang tidak mau ku siksa lebih jauh Cinko jadi gugup sendirinya, tetapi seketika itu juga otaknya berputar dengan cepat. Aku si tu katanya berdusta. Dan namaku Cinko kata Cinko yang seketika itu telah merubah senya menjadi si tu, yang diambil si dari tu itmang. Siapa ayahmu bentak perempuan itu lagi dengan suara tetap bengis. Tu itmang mengapa sikapmu seperti sikap seorang anak raja dan terlalu bertingkah? He, apa pekerjaan ayahmu iu iu tegur wanita si K.H.U. tersebut tetap masih mencekal tangan Cinko yang ditelikung ke belakang. Dengan menahan rasa sakit Cinko menyahuti juga, ayahku, ayahku bekerja sebagai piau suha M.M.M., di mana kalian tinggal di kampung ini tegur K.H.U. Meisian lagi dengan suara tetap bengis. Di rumah, di rumahnya Foaprahper siapa itu Foaprahper? Foasintek menyahut Cinko, yang sengaja menyebutkan nama Foasintek, karena Cinko maklum, setidak-tidaknya di kampung ini Foasintek mempunyai nama yang cukup disegani penduduk. Muka wanita si K.H.U. itu jadi berubah hebat. Dia juga telah mengeluarkan seruan, ih menunjukkan kekagetan hatinya. Hal ini membuat Cinko jadi girang juga, sebab menduga bahwa gertakannya telah termakan oleh wanita ini. Tetapi siapa tahu, wanita itu malah telah berteriak dengan suara yang keras mengandung kemurkaan, membuat jantung Cinko seperti mau copot dan hatinya mencelos saking terkejutnya, Aha, rupanya kau mempunyai sangkut paut dengan tua bangka si Foa itu. Bagus, bagus. Hari ini aku boleh puas dengan menangkap dirimu, karena dengan membunuh dirimu, berarti sebagian sakit hatiku pada si tua bangka si Foa itu terbayar. Hahaha dan wanita si K.H.U. tersebut tertawa gelak-gelak seperti kemasukan setan saja, mukanya jadi berubah mengerikan sekali, matanya juga memancarkan sinari yang bukan main tajam ya, membuat Cinko yang melihatnya jadi menggidik saking ngeri dan takutnya. Setelah puas tertawa, tahu-tahu wanita si K.H.U. tersebut telah menggertakan tangan Cinko mengangkat tinggi-tinggi tubuh bocah sisi ini, dia telah mengayun-ayunkahnya, dan tanpa mengenal rasa kasihan sedikit pun juga, tubuh Cinko telah dibantingnya, sampai tubuh si bocah bergulingan di atas tanah. Untung saja di situ memang terdapat banyak sekali rumput-rumput liar, membuat Cinko terbanting tidak sampai terlalu menderita. Hanya kepalanya saja yang pusing dan pandangan matanya menjadi kabur. K.H.U. meisian telah melesat ke samping Cinko, belum lagi si bocah sisi ini sempat untuk merangkak bangun, kaki wanita ini telah menginjak perut Cinko keras-keras, membuat Cinko jadi tidak bisa untuk berdiri pula. H.M.M.M., hari ini aku akan menyiksa dirimu dulu, baru nanti akan membinasakan secara perlahan-lahan, agar hatiku puas. Tian ternyata mempunyai meta, siapa tahu akhirnya mengirimkan kau untuk menebus dosa tua bangka Shifo'a itu atas kematian puteraku dan K.H.U. meisian telah tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang menyeramkan sekali. Cinko merasakan, betapa wanita Shifu K.H.U. tersebut menginjak perutnya itu tanpa men-men, sebab dia menginjak dengan memergunakan tenaga yang kuat sekali, sehingga Cinko merasakan perutnya itu seperti juga ditindihkan oleh sebuah batu yang beratnya ribuan kati. Dengan mengeluarkan suara rangan, Cinko berusaha untuk meronta, kedua tangannya sekuat tenaga berusaha menarik kaki wanita itu agar terlepas injakannya dari perutnya. Tetapi wanita Shifu K.H.U. tersebut mengetahui maksud Cinko, dia malah tertawakan si bocah. Mana kau mempunyai kekuatan untuk menarik kakiku, bocah katanya dengan suara mengejek, dan seperti orang gila, dia telah tertawa gelak-gelak lagi mentertawakan Cinko dengan kakinya masih menginjak keras-keras perut si bocah. Cinko merasakan perutnya seperti ingin pecah, seperti juga isi perutnya ingin berhamburan keluar, darahnya juga seperti mengembang di atas kepalanya, membuat pandangan matanya jadi gelap dan berkunang-kunang. Malah yang lebih berat lagi adalah nafas si bocah yang jadi sesak karena dia sukar untuk bernapas dengan perut terinjak keras seperti itu. Keadaan bocah jadi gawat bukan main, malah Cinko sendiri sampai mengeluh, habislah riwayatku kali ini K.H.U. Masian masih saja menginjakan kakinya ke perut Cinko disertai oleh suara tertawanya yang tidak hentinya, suara tertawanya itu menggema di sekitar lembah itu, menyeramkan sekali, seperti ringkik hantu penasaran. Butir-butir keringat telah mengucur keluar dari kening dan seluruh tubuh Cinko, tampaknya bocah sisi ini menderita sekali. Apa, apa kesalahanku? Sehingga, sehingga aku diperlakukan demikian, tanya Cinko dengan suara yang susah. Hahaha, nanti kalau kau sudah sampai di neraka kau boleh menanyakannya kepada Li Xiebin atau Jenderal Xiezin Kuiye, mengapa kau kukirim ke neraka, mereka tentu mengetahui segalanya, pasti mereka akan menjelaskannya pada muhati Cinko jadi mencelos. Li Xiebin adalah Hongte, Kaisar, Ahalateng, Tong, yang telah meninggal beberapa dinasti yang lalu, dan juga Jenderal Xiezin Kuiye adalah seorang Jenderal di Ahalateng itu juga. Dengan dikirimnya Cinko kepada kedua orang itu berarti Cinko memang hendak dikirim ke neraka. Tegasnya wanita ini ingin membunuhnya. Keringat dingin jadi membasahi tubuh dan telapak tangan serta kaki Cinko, dia mengeluh di hati kecilnya. Tetapi, sebagai seorang bocah yang masih mempunyai turunan darah seorang bangsawan gagah seperti Siun, pengkuo siang Cie yang gagah perkasa itu, tentu saja Cinko juga tidaklah terlalu pengecut seperti bocah-bocah lainnya yang sebaya dengan usianya. Apalagi memang di hari-hari sebelumnya Cinko memang telah hidup di dalam lingkungan istana kakeknya itu, sehingga boleh dikata seluruh orang menyayangi dan menghormatinya setiap perintahnya tidak ada yang berani membantahnya, membuat jiwa Cinko agak angkuh. Maka dari itu, biarpun hatinya merasa ngeribukan men, toh kenyataannya dia tidak sampai sesambatan memperlihatkan perasaan takutnya itu, malah si bocah waktu mengetihui dirinya ingin dibunuh, malah dia telah menjadi tenang kembali. Bunuhlah katanya dengan suara yang tegas, mengandung suara memerintah. Kalau memang kau mau membunuh, bunuhlah. Jangan harap kau bisa menghina diriku. Kematian tidak ada artinya bagiku. Lebih penting lagi dan mulia kalau kau berlaku gagah dan tidak menghina anak kecil. Aku mati dengan puas, karena biarpun aku tidak bisa membalas kematianku ini, pasti ada yang akan mewakilinya, kau tentu akan menyusulku ke neraka mendengar perkataan Cinko yang begitu tegas, dan juga tidak memperlihatkan perasaan di jori sedikitpun juga, wanita itu bukannya jadi murka, malah jadi melengak terheran-heran kau tidak takut mampus, bocah tegurnya kemudian dengan terheran-heran. Dengan menahan rasa sakit pada perutnya yang tetap diinjak, Cinko telah menyahuti sengit, kematian bukanlah suatu hal yang patut dibuat takut. Setiap orang akhirnya tohakan mati juga, untuk apa kita harus merasa takut? Bukankah pada kata-kata Hong Fuchu telah mengatakan, siapa takut mati, tidak akan panjang umurnya mendengar perkataan Cinko, wanita ini jadi melengak lagi, dia sampai mengeluarkan seruan heran. Ihaha serunya. Kau mengerti juga kata-kata Hong Fuchu memang akan mengejutkan orang bahwa di dalam usia sebesar Cinko, telah dapat mengerti kata-kata Hong Fuchu yang begitu berat. Perkataan, siapa yang takut mati, tidak akan panjang umurnya berarti setiap orang pengecut, niscaya dirinya akan selalu tersiksa oleh perasaan dan hati kecilnya, karena orang bisa mendusai orang lainnya, namun tidak bisa mendusai hati kecilnya sendiri. Maka dari itu, tanpa sesadarnya perasaan takutnya itu malah akan memperpendek masa hidupnya. Dengan kata-katanya itu, Hong Fuchu seperti juga ingin menganjurkan, agar setiap manusia harus bersikap gagah dan jantan penuh kejujuran. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika di dalam sebesar Cinko, ternyata bocah tersebut sudah dapat mempergunakan dan mensitir kata-kata Hong Fuchu itu di dalam keadaan yang tepat. Tentu saja KHU Maisian jadi tidak habis mengerti. Malah kemudian sambil tertawa-tawar dia telah mengangkat kakinya yang menginjak perut Cinko. Baiklah katanya kemudian dengan suara yang tawar, matanya memandang tajam pada si bocah. Karena kulihat di dalam usia sedemikian kecil tetapi kau sudah mempunyai kecerdikan bukan main biarlah kali ini kuampuni jiwamu. Pergilah. Tetapi ingat, kalau kau berani berlaku kurang ajar pula padaku, HMMM, HMMM, aku tidak akan mengampuni lagi jiwamu Cinko merangkak bangun, dia memandang KHU Maisian dengan sorot metu yang tajam juga, sedikitpun Cinko tidak memperlihatkan perasaan jari. HMMM, memang aku akan mengingatnya seumur hidup, bahwa ada seorang wanita bernama KHU Maisian yang ingin membunuhku kata Cinko dengan suara yang lantang. KHU Maisian hanya mendengus saja, dia telah membentak, cepat kau menggelinding enyah dari hadapanku sebelum aku merubah pikiran Cinko berpikir, kalau dia terlalu lama berdiam di situ, memang tidak akan mengembirakan hatinya, sebab kalau sampai perempuan ini merubah pikirannya dan menyiksa dirinya, bukankah itu berarti dirinya yang akan menderita karena tidak mampu memberikan perlawanan? Karena berpikir begitu, Cinko telah mengawasi mendelik sesaat pada KHU Maisian kemudian memutar tubuhnya berlalu meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanannya pulang ke gedung Foa Sintek, Cinko jadi berpikir mengapa hari ini dia sial benar bisa bertemu dengan perempuan si KHU yang tampaknya agak sinting. Lagi pula, apa hubungan KHU Maisian dengan Foa Sintek? Karena dikala begitu mendengar disebutnya nama Foa Sintek, wanita itu jadi berubah beringas marah bukan main. Menurut perkataan KHU Maisian tadi, bahwa puteranya telah dibunuh oleh Foa Sintek dan Cinko meragukan perkataan wanita itu, sebab dia biarpun belum begitu lama mengenal jago tua si Foa itu, namun si bocah merasakan bahwa Foa Sintek merupakan seorang jago tua yang ramah dan sabar. Tidak mungkin dia membunuh putera dari wanita itu. Ketika sampai di gedung jago tua si Foa itu, hampir menjelang tengah hari. Atoa yang telah membukakan pintu untuk Cinko. Apakah ketiga pamanku telah pulang? Lopeh tanya Cinko pada pelayan keluarga Foa tersebut. Belum Xiaoya, Chuan kecil sahut Atoa sambit menutup kembali pintu itu. Cuma tadi Loya telah menanyakan Xiaoya, tampaknya Loya berkhawatir atas kepergian Xiaoya Cinko menghela nafas. Hai, hai. Aku memang telah melakukan kesalahan besar membuat Foa Peh Peh jadi berkhawatir begitu, sebab aku pergi keluar tadi tanpa meminta izinnya dulu. Aku harus pergi meminta maaf padanya, dan setelah berkata begitu, Cinko telah memutar tubuhnya untuk pergi menemui Foa Sintek dan meminta maaf pada jago tua si Foa yang baik hati itu. Tetapi waktu Cinko akan meninggalkan tempat itu, Atoa telah memanggilnya, tunggu dulu Xiaoya panggilnya. Ada apa? Lopeh Cinko jadi batal melangkah pergi, dia telah menoleh pada pelayan itu. Saat ini Loya tengah menerima seorang tamu, dan mungkin ada urusan yang penting, baru saja Loya kedatangan tamu itu, tampaknya mereka tengah merudingkan sesuatu. Oh, kalau begitu sore nanti saja ku temui Foa Peh Peh kata Cinko sambil mengucapkan terima kasih pada pelayan ini. Dengan langkah lebar Cinko telah melangkah pergi meninggalkan pekarangan depan itu untuk kembali ke kamarnya. Untuk mencapai kamarnya itu, Cinko harus melalui ruangan tengah. Waktu melewati samping ruangan tengah itu, dikala dia lewat di dekat jendela ruangan tengah tersebut, di mana pintunya tertutup rapat, Cinko mendengar suara Foa Sintek yang tengah berkata, Kukira apa yang kau ceritakan mengenai pengpo siang siang itu agak berbeda dengan apa yang tersiar di dalam kalangan rakyat, inilah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak pernah kuduga Cinko jadi heran. Biasanya Foa Sintek menerima tamu-tamunya di ruangan perpustakaan yang terletak di belakang gedung ini, tetapi mengapa kali ini dia menerima tamunya itu di ruangan tengah? Dan yang lebih-lebih menarik hati Cinko, adalah perkataan Foa Sintek yang menyebut-nyebut pengpo siang siang kakeknya itu. Dengan sendirinya Cinko jadi ingin mengetahui, sebenarnya apakah yang tengah dibicarakan oleh kedua orang ini. Biarlah aku dikatakan tidak sopan, tetapi aku ingin mengetahui siapakah yang menjadi tamu Foa Peh Peh itu pikir Cinko di dalam hatinya. Dia mendekati jendela itu dengan berindap-indap dan mengintai dari celah-celah yang terdapat di situ. Dilihatnya Foa Sintek tengah duduk menghadap ke arah dalam, duduk membelakangi jendela, sehingga Cinko tidak bisa melihat wajah Foa Sintek, yang entah pada saat itu tengah memperlihatkan perasaan marah, gusar atau berduka. Tetapi wajah tamu dari jago tua si Foa itu dapat dilihat jelas sekali oleh Cinko, dan inilah yang telah ngejutkan benar hati Cinko, karena si Bocah mengenali wajah orang itu, yang ada tanda daging lebih pada tengah-tengah keningnya berusia di antara 45 tahun, wajahnya tampak agak bengis, pakaiannya berwarna kuning dengan lapis warna merah bludru sutera, sepasang alisnya melengkung panjang seperti mata pedang, hidungnya juga agak bengkok. Itulah dia pengikut Giyok Bian Syu Chai Biyetin, termasuk orangnya Ban Hang Li Utaikam, yang ikut menyerbu pada keluarga Pengpo Syu Yang Syie. Hati Cinko jadi tergoncang waktu melihat orang ini, dia jadi mengerutkan sepasang alisnya, menduga-duga entah apa yang sedang dilakukan orang ini datang bertamu pada Foa Sintek, diam-diam merasa curiga Cinko juga jadi timbul, apakah cerita Foa Sintek mengenai kedukaannya pada dirinya akibat berita ditangkapnya Pengpo Syu Yang Syie itu hanyalah sandiwara belaka, untuk mengelabungi mereka, padahal sebenarnya orang tua Si Foa tersebut mempunyai hubungan dengan orang-orangnya Ban Hang Li U. Saat itu tamu Ban Hang Li U, yang keningnya terdapat daging lebih yang berbentuk bulat, bagaimana sebuah tanduk, telah berkata sambil tertawa. Foa Nghiong, orang gagah Si Foa, kalau begitu telah mendengar kabar angin yang salah kata orang tersebut dengan suara yang sabar, tetapi matanya bersinar licik sebenarnya Ban Kong Kong, maksudnya Ban Hang Li U Taikam, Kong Kong adalah panggilan menghormat pada Taikam itu, telah melakukan sesuatu yang besar untuk negara dan berjasa besar pada negeri ini. Apakah Foa Nghiong tidak mendengar bahwa Pengpo Syang Sia Siun telah berhianat bersekongkol dengan pihak Boan Chiu yang ingin menyerbu ke daratan Tionggoan ini? HMM, HMM, untung saja orang-orang Ban Kong Kong telah dapat mengagalkan maksud jahat Pengpo Syang Sia Siun itu, karena mereka merencanakan begitu orang-orang Boan Chiu menyerbu masuk, orang-orang Pengpo Syang Sia Siun inilah yang ingin menyambut dari dalam. Foa Nghiong bayangkan, bukankah ini berbahaya sekali? Sekarang bukti-bukti telah ada di tangan Hong Siang, Kaisar, kita tunggu saja tanggal mainnya Pengpo Syang Sia diperiksa oleh Hong Siang, hahaha, tentunya Menteri Pertahanan yang ingin bertepuk tangan dan kaki men gila pada negara bisa menerima hukuman yang setimpal, dosanya terlalu hebat. Foa Nghiong saat itu Cinko jadi tergoncang keras hatinya, dia tidak mengetahui apa tujuan dari orangnya Giyok Bian Syu Chai mencoba untuk memujuk Foa Sintek. Sedangkan Foa Sintek telah tertawa-tawar, Cinko tidak bisa melihat perubahan mukanya yang jadi guram sekali, karena Foa Sintek duduk membelakangi tempat di mana Cinko sedang mengintai. Saudara Suci Yee Kiat kata Foa Sintek kemudian dengan suara yang tawar. Inilah benar-benar tidak pernah diduga oleh ku si orang tua bahwa Pengpo Syang Sia akan berhianat begitu. Terima kasih atas keteranganmu. Tetapi menyesal sekali, bahwa aku si tua bangka memang sudah memutuskan untuk hidup menyendiri di tempat sepi ini, jadi lo bubukannya tidak bersedia membantu negara, tetapi memang tenaga dan kepandayan lohu sudah tidak ada artinya lagi kalau dibandingkan dengan jago-jago muda yang banyak bermunculan saat ini Cinko segera dapat menarik kesimpulan setelah mendengar perkataan Foa Sintek. Tentunya orang Giyok Bian Syu Chai yang dipanggil namanya oleh Foa Sintek sebagai Suci Yee Kiat itu, ingin membujuk Foa Sintek agar mau membantu pemerintah dan berdiri di pihak Ban Hang Liu. Tetapi untuk menolak secara terus terang, Foa Sintek tak sebodoh itu, sebab berarti dia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil, juga untuk keluarganya. Maka dari itu, dia telah menolaknya, namun secara halus, dengan alasan bahwa dia memang telah lama hidup mengasingkan diri dan mengatakan bahwa telah banyak jago-jago muda yang kemunculan pada saat ini. Didengarkan suaranya yang tawar Cinko juga mengetahui bahwa Foa Sintek tidak menyukai orang Sisu tersebut. Diam-diam Cinko jadi merasa berdosa pada dirinya sendiri, sebab tadi dia sampai menduga bahwa Foa Sintek telah bersekongkol dengan orangnya Ban Hang Liu. Padahal Foa Sintek telah begitu tegas berdiri di pihaknya Pengpo Syu Yang Sye. Su Cie Kiat tersenyum dengan bola matu yang mencilak-cilak memain licik sekali. Apakah Foa Ang Hiong tidak merasa sayang membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Bukankah kalau Foa Ang Hiong menghendaki, Foa Ang Hiong bisa memangku pangkat yang tidak kecil? Artinya Ban Kong Kong tentu bersedia berlaku murah hati pada Foa Ang Hiong untuk memberikan pangkat yang dikehendaki oleh Foa Ang Hiong. Misalnya pangkat Chong Tok tiba-tiba Foa Sintek telah berdiri, dia menjura pada Su Cie Kiat. Terima kasih. Terima kasih. Itulah hanugerah yang terlalu hebat. Sampaikan saja terima kasih lohu yang sebesar-besarnya pada Ban Kong Kong bahwa lohu Foa Sintek orang dusun yang tidak pantas menjabat pangkat apapun juga, lagi pula memang lohu sudah lama hidup mengasingkan diri, sudah terbiasa dengan suasana yang tenang sepera di tempat ini, maka dari itu sudah tidak ada selera untuk ikut mencampuri persoalan duniawi lagi, apalagi urusan pemerintahan mendengar perkataan Foa Sintek, orangnya Gyeok Dian Syu Chai tertawa gelak-gelak. Bisa saja Foa Ang Hiong merendahkan diri katanya setelah tertawa. Sebetulnya seorang pendekar yang berkepandayan hebat seperti Foa Ang Hiong ini malah belum pentas menjabat kedudukan contok ini, sedikitnya harus duduk sebagai tangan kanan Ban Kong Kong, baru pantas. Tetapi, baiklah. Kalau memang Foa Ang Hiong keberatan untuk melepaskan tempat yang tenang ini, itu pun tidak akan membuat murka Ban Kong Kong, tetapi Ban Kong Kong juga tidak lupa sebelumnya telah mengirimkan salam juga untuk Foa Ang Hiong. Kata Ban Kong Kong, kalau memang Foa Ang Hiong tidak bersedia untuk menerjunkan diri di dalam kancah kekacauan pemerintahan saat ini, itu pun tidak apa-apa, hanya Ban Kong Kong harapkan Foa Ang Hiong dapat sedikit-sedikit dan sekedarnya membantu untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemberontak itu. Nanti Siow Teh akan sampaikan kepada Ban Kong Kong bahwa Foa Ang Hiong sudah melepaskan segala macam persoalan dunia persilatan dan soal pemerintahan, tidak akan mencampurinya dan Ban Kong Kong pasti tidak akan marah sepasang alis. Foa Sintek agak mengkerut, wajahnya guram bukan main. Dia melihat betapa liciknya orang shisu ini. Setelah dia mengetahui Foa Sintek menolak tawarannya untuk menjabat sesuatu pangkat dan kedudukan guna membantu Ban Hong Liu, dia juga telah memantek mati bahwa Foa Sintek tidak akan membantu pihak orang-orang musuh Ban Hong Liu itu. Tetapi untuk membantah dan menentangnya, jelas sangat berbahaya, maka Foa Sintek hanya dapat tersenyum tawar saja. Cinko yang tengah bersembunyi mengintai di balik celah-celah jendela, tengah diliputi oleh hawa gusar dan mendongkol. Dia memutar rotak untuk memberikan pelajaran pada orang shisu itu. Dilihatnya di atas meja belum lagi sang tamu disediakan minuman. Maka dari itu cepat-cepat Cinko pergi ke dapur, dia menuangkan dua cawan air teh yang benar-benar panas. Masih mendidih. Di bawahnya dua cawan teh itu ke ruangan tengah, diketuknya pintu ruangan tengah tersebut. Siapa tanya Foa Sintek dari dalam? Siaw Tit, Keponakan Kecil, Lope Sahut Cinko. Siaw Tit membawa minuman untuk tamu masuklah Foa Sintek telah mempersilahkan dengan suara yang berubah sabar, karena orang tua ini mengenali itulah suaranya Cinko. Cinko mendorong pintu yang tidak terkunci itu, dilihatnya tuan rumah dan sang tamu sudah duduk berhadapan. Cinko menghampiri dengan membawa kedua cawan teh itu dengan kepala tertunduk. Suciye Kiat menduga Cinko adalah pelayan cilik keluarga Foa, dia tidak memperhatikannya. Cawan yang satunya diletakkan Cinko di samping Foa Sintek, yang mengawasi Cinko dengan sorot meceheran dan menduga-duga, karena Foa Sintek tidak menyangka bahwa Cinko mau membawakan minuman untuk sang tamu ini. Tetapi di hadapan Suciye Kiat, Foa Sintek bersikap biasa saja dan tidak menegur Cinko, karena dia tidak mau sampai Cinko merasa tersinggung atau malu. Setelah meletakkan cawan yang satunya di samping Foa Sintek, Cinko menghampiri Suciye Kiat, katanya sambil mengangsurkan cawan teh yang satunya itu dengan kedua tangannya, silahkan minum, to'aya Suciye Kiat sembarangan saja mengulurkan tangannya mau menyambuti cawannya itu, sikapnya angkuh sekali. Tetapi, dengan tidak diduga-duga, tangan Cinko telah bergerak cepat sekali, menyiramkan air teh panas mendidih itu ke arah muka Suciye Kiat sambil katanya, minumlah tentu saja hal yang tidak diduga-duganya ini mengejutkan benar hati Suciye Kiat, karena dia tidak menyangka bahwa Cinko akan menyiramkan air teh yang panas mendidih itu ke arah mukanya. Malah di dalam jarak yang begitu dekat. Foa Sintek sendiri juga terkesiap hatinya, dia ikut terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Cinko. Tetapi disebabkan Suciye Kiat memiliki kepandayan yang tinggi maka biarpun air teh itu menyambar hanya tinggal beberapa dem lagi saja, poh dia masih sempat memiringkan tubuhnya ke kiri, sehingga dapat mengegoskan mukanya dari siraman air teh panas tersebut. Hanya terkena beberapa perijikan saja. Si Cinko ketika melihat dia gagal menyiram muka Suciye Kiat dengan air teh panas itu, telah pura-pura sempoyongan terhuyung-huyung seperti juga mau rubuh tampaknya tadi dia melakukan siraman air teh itu bukan sengaja, hanya kakinya yang terpeleset. Oh, maaf, maaf, hampir saja aku menceklakai to'aya, cuan besar. Maafkan teriak si Cinko dengan suara yang sengaja digugupkan dan kemudian berdiri dengan kedua tangan diturunkan lurus-lurus dan kepala yang ditundukan. Kau, kau kurang ajar bentak Suciye Kiat dengan suara mengguntur penuh kemarahan. Tetapi hatinya jadi ragu-ragu, karena dia jadi menduga entah disengaja atau memang benar-benar pelayan keluarga Foa yang masih kecil ini telah tergelincir. Kojiye, cepat kau memberi hormat kepada Sotoaya, kau harus meminta maaf dari Sotoaya sengaja Foa Sintek telah berkata begitu, karena dia takut kalau-kalau Suciye Kiat saking marahnya akan memukul Cinko. Cinko juga mengerti maksud Foa Sintek dan merasa berterima kasih pada jago si Foa tersebut, karena biarpun Foa Sintek tentu selain terkejut akan merasa heran serta aneh atas sikap Cinko, Toh bukannya damenegur, malah telah memberikan jalan agar Cinko lolos menghadapi kemarahan Suciye Kiat. Cepat-cepat Cinko maju menghampiri dan menjura dalam-dalam sambil katanya, Sutoaya, maafkanlah keteledoran si Yaujin tadi HMM. HMM Suciye Kiat hanya dapat mengawasi dengan penuh kemurkaan. Di saat itulah dia bisa melihat jelas muka Cinko, hati orang Shisu ini jadi tercekat tergoncang hebat, mukanya juga berubah hebat, tetapi kemudian pulih seperti biasa kembali. Malah mendadak sekali dia telah berubah sama sekali, karena kalau tadi dia memperlihatkan kemarahan yang bukan main, namun sekarang telah memperlihatkan senyumannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa katanya. Tentunya kau tadi telah terserimpat, hanya lain kali ku harap kau mau berlaku lebih hati-hati. Coba kalau aku tadi tersiram teh panas itu, bukankah berarti mukaku akan menjadi rusak Cinko mengiakan berulang kali, dia heran sekali melihat perubahan yang begitu mendadak dari orang Shisu tersebut. Foa Sintek juga telah melihatnya perubahan sikap Suciye Kiat, dia merasa heran bukan main. Tetapi jago tua si Foa ini tidak menemui jawabannya mengapa Suciye Kiat jadi bisa bersikap begitu manis menghadapi Cinko. Hanya Foa Sintek berlaku waspada saja, dia takut kalau-kalau orang Shisu tersebut hanya pura-pura bersikap manis dan tahu-tahu turunkan tangan jahat. Maka dari itu, kalau perlu Foa Sintek ingin memberikan pertolongannya akan keselamatan diri si Bocah. Tetapi Suciye Kiat tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia telah duduk pula di tempat duduknya semula. Sedangkan Foa Sintek telah memberikan isyarat pada Cinko agar meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Cinko melihat Suciye Kiat telah keluar dari ruangan tengah itu diantar oleh Foa Sjntek. Tampaknya dia telah pamitan. Tak lama kemudian Foa Sintek telah memerintahkan Atoa untuk memanggil Cinko ke ruangan perpustakaan. Si Bocah datang ke kamar perpustakaan tersebut dengan hati yang agak bergebar. Dia mengerti, dirinya tentu akan dimarahi oleh jago tua si Foa tersebut. Benar saja, waktu Cinko datang di ruangan buku tersebut, Tampak Foa Sintek tengah duduk dengan wajah yang guram. Duduklah Koje kata Foa Sintek sambil menunjuk ke arah kursi yang satunya. Dengan hati berdebar Cinko telah duduk di hadapan jago tua si Foa tersebut dengan kepala yang tertunduk. Foa Sintek tidak lantas menegur si Bocah. Dia hanya mengawasi sekian lama Bocah yang duduk di hadapannya. Kemudian dia menghela nafas. Hatinya jadi tidak tega untuk mendampar Cinko, hanya katanya agak lembut. Mengapa kau lakukan perbuatan seperti tadi? Koje muka Cinko agak berubah, tetapi Bocah ini telah mengeraskan hati. Dia mengangkat kepalanya, kemudian berdiri, menjura dalam-dalam pada Foa Sintek. Foa Peh Peh, maafkanlah kelancangan Si Outit. Tadinya tanpa sengaja Si Outit melewati ruangan tengah, sebetulnya Si Outit bermaksud untuk pergi ke kamar Si Outit. Tetapi siapa tahu Si Outit mendengar Foa Peh Peh telah membicarakan persoalan pengpo siang si siun. Maka dari itu, disebabkan perasaan tertarik. Si Outit. Si Outit telah mengintai dari jendela itu HMMM, Lohu memang sudah mengetahui kau mengintai di situ, tetapi Lohu sengaja tidak menegurnya, karena hanya akan membuat kau malu saja di hadapan tamu kata Foa Sintek dengan suara yang agak tawar. Hati Cinko tercekat, rupanya Foa Sintek benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali, memiliki pendengaran yang amat tajam. Tadinya dia menduga bahwa Foa Sintek tidak mengetahui dia tengah mengintai di balik jendela itu. Apa keuntungannya dengan kau melakukan hal-hal seperti itu, Kojie tegur Foa Sintek pula, walaupun dia menegur dengan kata-kata yang tidak keras, toh perkataannya itu menunjukkan bahwa orang tua Si Foa tersebut tidak menyukai perbuatan yang baru saja dilakukan Cinko terhadap tamunya. Sebetulnya, sebetulnya, Cinko jadi agak gugup, dia tidak mengetahui bagaimana menjelaskannya, karena Hitmang, Sinteng dan Sinbun memang telah berpesan, agar tidak membuka dulu rahasia dirinya pada siapapun juga. Muka Foa Sintek saat itu telah berubah jadi guram. HMM, Kojie, tadi kau telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Kata Foa Sintek pula waktu melihat kegugupan si bocah. Dengan perbuatanmu tadi, sama saja kau telah melibatkan diriku dengan orangnya Banhang Liu. Aku bukannya ingin mengatakan disebabkan perbuatanmu itu akan mempersulit cedudukanku, tidak Kojie, tetapi umpama kata orangnya Banhang Liu itu tidak gembira atas kejadian tersebut dan menyampaikan laporan yang tidak-tidak pada Taikam Sibang yang jahat itu, bukankah berarti keluarga ku akan menghadapi kesulitan. Aku tidak takut mati Kojie, terus terang saja ku katakan kepadamu kematian tidak ada harganya di hadapanku. Namun aku tidak mau menerima kematian dengan care yang mengecewakan, misalnya dengan ditawan oleh orang-orangnya Banhang Liu itu dengan tuduhan bahwa aku bermaksud memberontak pada negara. Bukankah itu suatu kematian yang mengecewakan sekali dan juga akan membuat hati penasaran? Tetapi sudahlah Kojie, ku harap di lain waktu kalau memang kau ingin bertindak sesuatu, harap kau pikirkan lebih masak lagi. Ini adalah pelajaran yang harus kau ingat. Bukankah lebih baik pula kalau kita tidak dibenci walaupun kita memang berpihak pada lawan dari Taikam Orang Sibang itu? Bukankah kita bisa bergerak lebih leluasa mendengar kata-kata Fo Asintek, Cinko jadi menyesali perbaatannya tadi? Memang Cinko boleh tidak merasa jari pada orang siswa itu, tetapi bagaimana dengan Fo Asintek dan keluarganya? Bukankah disebabkan perbuatannya yang tanpa perhitungan itu bisa membawa bencana pada diri keluarga Fo As tersebut? Saking menyesalnya, cepat-cepat Cinko telah menekuk kedua lututnya, dia telah berlutut di hadapan Fo Asintek. Fo Asintek, maafkanlah perbuatan Kojie yang tanpa perhitungan itu, sesungguhnya tidak sedikitpun di hati Kojie bermaksud mempersulit Fo As Asintek katanya dengan terharu dan merasa bersalah. Fo Asintek melihat kejujuran bocah ini, yang mau mengakui kesalahannya, jadi terharu juga. Jago tua Sifo A tersebut menarik nafas dan membangunkan diri Cinko. Sudahlah Kojie, pada saat terjadinya urusan itu, di mana kau telah menyiramkan air teh panas itu, di hati Lohu hanya satu perasaan, yaitu ingin berusaha melindungi dirimu. Seumpama kata orang Sifo itu menyerang dirimu, sebab aku mengetahui benar, orang Sifo itu bukanlah manusia baik-baik, dia datang kepadaku ini untuk memujuk guna aku bekerja sama dengan Ban Hauliu, taikam jahat itu, hati Cinko jadi tambah terharu. Saking terharunya, Cinko jadi tidak bisa mengeluarkan sepatah perkataan pun juga, dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kalau memang Cinko tidak malu, tentu dia telah menangis atau menceritakan kedudukan dirinya yang sebenarnya. Namun Cinko biar bagaimana tidak mau melancangi Itmang, Sinteng dan Simbun, maka dia tak berani menceritakan asal-usul dirinya. Cuma bocah ini mengucapkan terima kasih dan meminta diri pada Voa Sintek untuk kembali ke kamarnya. Setelah si bocah meninggalkan ruangan buku ini, tampak hanya tinggal Sintek seorang diri duduk termenung di situ. Perbuatan Cinko yang aneh itu, benar-benar membuat hati Voa Sintek jadi curiga bukan main. Dia menduga, di belakang dari peristiwa tersebut, pasti tersembunyi rahasia yang tidak mau diceritakan oleh Cinko padanya. Baiklah nanti ku tanyakan saja kepada Itmang kata hati kecil Voa Sintek. Aku akan memaksa Itmang untuk menjelaskan siapa sebenarnya bocah luar biasa ini. Kulihat dari gerak-geriknya dia bukanlah manusia biasa. Dan, mengapa Suci Yee Kiat waktu melihat wajah Koji Yee, mukanya jadi berubah dan malah sikapnya jadi begitu manis? Sebetulnya ada kejadian apakah di antara mereka? Apa maksud Koji Yee menyiram muka Suci Yee Kiat dengan teh panas itu? Hai! Hai! Benar-benar kejadian ini agak membingungkan dan berulang kali Voa Sintek telah menghela nafas. Wajahnya juga murung sekali. Lama jago tua si Voa tersebut duduk termenung di kamar bukunya itu. Bukan hanya Voa Sintek saja yang duduk termenung di kamar bukunya, sebab Cinko begitu kembali di kamarnya, telah rebah di atas pembaringannya dengan pikiran yang mengambang tidak keruan. Hatinya berduka bukan main, dia telah melampiaskan kedukaannya itu dengan meneteskan air mata. Tetapi tidak lama kemudian hati kecilnya telah berkata, Tidak! Cinko! Cinko! Seorang hohan, seorang lelaki sejati, tidak akan menitikan air mata disebabkan penderitaan yang dialaminya, kau harus malu Cinko, hanya mengalami penderitaan seperti ini sudah mengucurkan air mata, sedangkan Iye Aye A, maksudnya pengpos yang si Siun, kaketnya, telah mengalami penderitaan yang lebih hebat, ditawan dan digiring ke kota raja untuk diadili dengan tuduhan yang membuat hati penasaran. Hai! Hai! Entah bagaimana dengan kesehatan Iye Aye A dan Cinko telah menghapus air matanya, dia mengeraskan hatinya untuk mengusir kedukaan yang mengendap di dalam jiwanya. Dan yang membuat Cinko jadi heran, Itmang bertiga belum lagi pulang. Hal ini menimbulkan rasa khawatir pada diri si bocah. Kemanakah perginya Itmang bertiga? Ternyata ketiga orang kepercayaan pengpos yang Iye ini memang benar-benar telah mengalami sesuatu yang tidak pernah diduganya. Mari kita tinggalkan Cinko untuk mengikuti keadaan Itmang bertiga.